AHANA RADIO RADIO KELUAR GANDA Di pagi hari ini sangat menarik ya Sikir dan keterasahan batin Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang dirindu dan dimuliakan Allah Tiada kata yang pantas kita haturkan Di kesempatan pagi yang cerah ini Selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT Semoga setiap langkah yang kita gerakkan Setiap hembusan nafas Semakin menambah bobot amal soleh kita Dan dicatat oleh pena malekat Sebagai bagian dari amal soleh kita semuanya Para mendengar bahana FM Dimanapun berada Setiap orang ingin hidupnya itu tenang Ketenangan itu tidak bisa dibeli Ketenangan itu diturunkan oleh Allah Dan salah satu kunci untuk meraih ketenangan hidup itu adalah Dengan berdikir Maka Rasulullah SAW Itu selalu berpesan kepada umatnya Dalam situasi dan kondisi apapun Dalam kondisi senang, susah, terpaan masalah Ataupun dalam kondisi yang bahagia Jangan pernah lisan ini kering dari zikir Kita basahi lisan ini Untuk selalu berdikir kepada Allah Zikir tidak hanya berhenti di lisan Tetapi kita ajak Kita hadirkan di dalam hati Maka zikir itulah yang akan merapi haluskan urusan-urusan kita Zikir itulah yang akan memancarkan ketenangan Dan keterasahan batin kita Zikir itu Mengandung makna mengingat Allah Agar manusia beriman Selalu eling dan waspada Dari mana ia berasal Apa yang harus dikerjakan Dan apa tujuan hidup yang hakiki itu Karena itu Sahabat Muad bin Jabal Mengatakan Ciri Para penghuni surga itu Ialah mereka akan menyesal Bila melewatkan sesaat pun Tanpa berdikir Tentu Zikir yang berkualitas Zikir yang berkualitas itu Adalah zikir yang mendorong rasa takut Dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Serta mengokohkan akar keimanan Oleh karenanya Kita Jangan pernah Lepas dari zikir Perumpamaan orang yang berzikir Ibarat air yang Dibutuhkan ikan Tanpa air Ikan itu akan mati Tanpa sentuhan zikir Hati kita itu akan hampa Hati kita itu akan beku Karena itu Perbanyak Mengingat Allah Karena zikir itu adalah Obat Dan nutrisi bagi hati Dan nutrisi bagi hati Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Diriwayatkan Bukhari Masalul ladzi Yadakhuru Rabbahu Walladzi La yadakhuru Masalul khayyi Perumpamaan orang yang berzikir Dan tidak Itu seperti orang yang hidup Dan orang mati Itulah pentingnya kita Untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Ketika kita berangkat bekerja Ketika kita Mau membuka toko Mengawali pekerjaan Dalam perjalanan Ketika lampu merah Kita berhenti Itu kita iringi dengan berzikir Lisan ini selalu Basah dengan zikir Itulah yang akan menuntun hati kita Menjadi tenang Tumak ninah Dan menenteramkan Kapan kita harus berzikir? Zikir itu tak terbatas oleh ruang dan waktu Kapan dan dimana saja Seseorang bisa mengingat Sang pencipta Karenanya Kita Diperintahkan untuk Banyak berzikir Dalam surah al-azab Ayat 41 itu Ya ayuhalladzina amanu Dakhurullaha zikron kathiro Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah Dengan menyebut nama Allah Zikir yang Sebanyak-banyaknya Para pendengar Getaran-getaran zikir itu Akan membersihkan noda hati Yang ada di dada Zikir itu akan Merapi haluskan pikiran Dan Menjadikan Hidup kita lebih Tertata rapi Hidup kita pun akan penuh Dengan limpahan Berkah Akan bermakna Dan membawa ketentraman Sebaliknya Hidup tanpa sentuhan zikir Ya hatinya itu akan Semakin Tandus Dan tidak memiliki Arah yang jelas Orientasinya ya hanya Berhenti pada Kesenangan sesaat Berapa banyak manusia Yang masih hidup Dalam Kelalaian Sedangkan kain kafannya Sedang ditenun Karena itu Dengan Membiasakan Berzikir Kita tidak akan Mudah Terombang Ambing Di tengah Deras dan kerasnya Ujian hidup Dewasa ini Para pendengar Zikir itu Sebenarnya Bukan sekedar Dilisan Tetapi harus Menyatu Dalam Kolbu Adzikru Huwa Mayajri Alel lisan Wa kolbun Yakni Apa yang keluar Dari lisan Dan terpatri Dalam hati Dalam Pemaknaan ini Zikrullah Haruslah Merupakan Proses Tadakkur Yakni Menyebut Dan Mengingat Allah Secara lahir Dan batin Secara berkelanjutan Kemudian Membuahkan Perilaku Yang seirama Dan senafas Dengan nilai-nilai Zikir itu Jadi Kalau kita Membiasakan Diri Dengan Kecintaan Berzikir Dan selalu Mengingat Allah Dimanapun Dan kemanapun Hal ini Akan menjadi Obat Yang menjadikan Hidup kita Lebih tenang Batin kita Akan semakin Terasah Dan Jiwa kita Akan semakin Tumak ninah Sehingga Daya Imun Kita akan Terjaga Ala Bidzikrillahi Tatma'inul Kulub Ingatlah Hanya dengan Mengingati Allah Hati Menjadi Tentram Jadi Allah Yang menjadi Pusat Pengkhidmatan Berzikir Bukan manusia Ataupun Apapun Selain darinya Karenanya Zikir Yang hakiki Itu Harus Bersih Dari Segala Hasrat Dan Niat Yang Membelokkan Diri Dari Takarub Kepada Allah Para Pendengar Dalam Menjalani Hidup Dan Rutinitas Sehari-hari Di Tengah Kesibukan Kadangkala Manusia Lupa Pada Fitrahnya Sebagai Seorang Hamba Tak Tak Sedikit Hati Menjadi Kotor Hitam Hampa Dari Cahaya Ilahi Salah Satu Cara Yang Dianjurkan Untuk Kembali Mengilapkan Membersihkan Hati Itu Adalah Ya Dengan Berzikir Dari Hati Yang Teduh Dari Hati Yang Mengkilap Dan Bercahaya Maka Seorang Hamba Akan Tertuntun Di Jalan Jalan Kebaikan Cinta Kepada Allah Bukan Membuat Manusia Menjadi Buta Tetapi Menjadi Penerang Jalan Zikir Itu Harus Berulang Ulang Agar Menghasilkan Energi Seperti Kekuatan Mesin Yang Ditentukan Torsi Dan Daya Jadi Kuncinya Semakin Kuat Putaran Zikir Kita Ya Semakin Kuat Pula Daya Ruhan Para Pendengar Mari Di Sisa Kehidupan Ini Kita Kuatkan Tekad Agar Hidup Kita Semakin Berarti Kepada Allah Kita Berserah Diri Menginsafi Dosa Yang Tak Lagi Terhitung Dengan Jemari Jiwa Manusia Itu Seperti Cermin Yang Memantulkan Bayangannya Kebaikan Akan Membuat Jiwa Itu Bersinar Keburukan Akan Membuatnya Gelap Semoga Mutihara Pagi Yang Singkat Ini Dapat Membuka Jalan Kesadaran Kita Tentang Zikir Sehingga Kualitas Hidup Kita Semakin Hari Semakin Baik Bobot Amal Soleh Kita Semakin Meningkat Kualitas Kesabaran Kita Semakin Terasah Hingga Hingga Akhirnya Kita Bisa Menutup Lembaran Hidup Ini Dengan Husnul Khotimah Para Pendengar Bahana FM Dimanapun Berada Itu Mutiara Pagi Di Kesempatan Jumat Hari Ini Semoga Menjadi Jalan Ruhani Kita Penyemangat Kita Kesimpulannya Adalah Kalau Ingin Hidup Kita Bahagia Tenang Tentram Tertata Kuncinya Adalah Jangan Pernah Lepas Dari Fikir Kepada Allah Fikir Yang Akan Menuntun Hati Kita Menjadi Semakin Tenang Dan Tumak Ninah Semoga Allah Senantiasa Melimpahkan Kepada Kita Kesabaran Ketenteraman Dan Keberkahan Dalam Menjalani Kehidupan Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat Bana Demi yang tadi Tema Di ajang Mutiara Pagi Zikir Dan Keterasahan Batin Bersama Narasumber Ustadz Eko Budi Terima Kasih Atas Kebersamanya Semuanya Selamat Pagi Selamat Beraktivitas Dan Nanti Lupita Balik Lagi Di ajang Selamat Pagi Bahana Sampai Nanti Jam 8 Pagi Bahana Radio Radio Keluar Langan 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 Langan